Pusaka Rimbah Hijau Jilid 1 Catatan berhubung banyak halaman sobek, maka yang tak terbaca kami beri tanda. Sunyi, jagad raya, dan segala, penuh ketenangan dan ketenteraman. Tatkala ini di tepian danau si Ong tertera jejak kaki memanjang, diiringi rap suara sepatu di atas pasir. Dalam kesunyian malam, suara itu semakin tegas di pendengaran, membayangkan kesepian seorang diri. Sinar rembulan menembus celah daun liu, sungguh pun suram dan sayu, dapat pula menerangi keadaan di pantai itu. Seseorang berwajah kurus dengan pedang di punggung, mengenakan pakaian kuning panjang, usianya lima puluhan dengan jenggot putihnya, bukunya robek, editor. Bukan lain dari seorang Chiang Bun Jin Butong Pei yang bernama Chie Yang Chin Jin. Tiba-tiba ia menghela nafas, dihentikan tiba-tiba. Sinar rembulan ter-cahaya, terbenamnya. Sendiri. Dengan mengerutkan kening ia kemak kemik sendiri, mati hidupnya manusia bergantung kepada waktu, ada yang lebih panjang ada juga lebih pendek, akhirnya sama juga, mati. Dalam sekejap metel, telah berpuluh tahun aku menjabat sebagai Chiang Bun Jin Butong Pei. Kembali, mengadakan pertemuan yang ke. Aku tak habis. Dalam pertemuan, lalu dua kali mengalami, dan selalu. Kunci dalam, itu. Ayah. Butong Pei dari berdiri beratus tahun lalu diminta bisa menjadi terkenal. Seluruh negara, hancur di dalam, yang tak berguna. Puluh tahun, Siolim Pei. Pei, ment, dan ber. Bulim, girang, bang. Nyakalau aku kalah lagi. Ah, jalan sabtunya harus mati. Dengan mati tentu aku bisa membalas budi kebaikan pintu perguruanku. Ya hanya mati, mati, mati. Ia tertegun sejenak, wajahnya semakin gelisah dan cemas sekali. Dari dua matanya berlinang air mataharu, sewaktu berkata matanya parau. Aku mati tak mengapa, tapi, bagaimana dengan dendam kasihku yang dalam sebagai lautan itu? Ah, soal ini benar membuat aku sulit, kecuali, kecuali aku bisa merebut bulim tiap, bila mana tidak tidak, aku tidak ada muka lagi kembali kebutung dia. Dan kecemasan, muram di dalam. Seperti mencari untuk dilampiaskan. Jari-jari tangan kanannya tiba-tiba dikeluarkan memelintir ranting pohon liu, lalu menggentak sambil ber. Ia menyadari bahwa ilmu silatnya yang tinggi secara otomatis sudah di jarinya itu. Terdengar bunyi, ginya pasir dan. Ngan. Terlihat, pohon liu di, patah, tapi. Itu sudah roboh. Mengagumkan dan luar biasa anehnya. Bila mana tidak melihat dengan metu kepala sendiri siapapun tidak akan mempercayainya, bahwa di dunia bulim terdapat manusia yang demikian lihai. Koma ilmu ini untuk apa? Apa gunanya? Airh, biar aku memiliki ilmu yang bagaimana lihai pun terkekang dengan sumpah tempoh hari, membuatku seperti burung yang tidak bisa membentangkan saya pun untuk terbang di alam bebas, mengecap kemerdekaan. Sedikit pun aku tidak boleh memakai ilmuku menghajar musuh. I. Dalam pertandingan terdahulu, aku melihat dengan meta penasaran bulim tiap dikuasai. Mereka. Ah, benar, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala tanpa meneruskan perkataannya. Tiba-tiba ia menjadi terkejut, karena mendengar suara berkesur angin, sewaktu dirinya membalik badan, terlihat seorang Hua Oshio berbaju putih menghampiri dirinya dengan cepat. Tak terpikir olahku dalam sepuluh tahun Hua Oshio tua ini sudah memiliki ilmu yang demikian tinggi. Gelagatnya malam ini aku bakal kalah lagi, pikir Chie yang cincin. Hua Oshio itu sudah menghirangkan hati. Huigo Siansu, perpisahan sepuluh tahun tidak terhitung lama, kemajuan Taisu membuatku kagum. Atas ini aku mengaturkan selamat. Huigo Siansu adalah Chiang Bun Hang Tio dari Siaulim Siae, dan pemenang bulim tiap dalam pertandingan kedua. Mana bisa? Toyu terlalu memuji saja, yang benar lolap sudah semakin tua dan mengalami kemunduran, katanya merendah. Tiba-tiba ia melirik kepada pohon liu yang rebah. Hatinya menjadi terkesiap. Ia menghampiri batang pohon dan mengusap di bagian yang patah, terasa licin dan rata. Huigo Siansu bukan saja berilmu tinggi, pengetahuannya pun cukup luas. Begitu melihat keadaan segera ia jadi terkejut dan bengong terpakur. Bila mana hal ini dilakukan Chiang Chinjin, bulim tiap pada malam ini pasti harus pindah tangan, dan tidak ada bagianku lagi, pikirnya. Seketika Huigo Siansu menahan perasaan kagetnya, dengan lagak seorang berkedudukan tinggi, Ia berkata, sepuluh tahun telah lalu, kemajuan Toyu pun membuatku kagum, tampaknya bulim tiap akan lari lagi dari tangan Toyu. Chiang Chinjin seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Huigo Siansu, karena ia terbenam dalam pikirannya sendiri. Oh mituhut kata Go Siansu dengan pelan. Chiang Chinjin terkejut, segera tersadar dari lamunannya. Ia tahu kurang hormat, cepat tersenyum lalu menarik napas panjang dengan wajah kusut pertanda cemas, kepalanya segera tunduk perlahan-lahan. Huigo Siansu tertegun. Oh mituhut serunya. Toyu sudah memiliki ilmu yang tidak ada bandingannya, mungkinkah masih mempunyai sesuatu urusan yang tidak bisa diselesaikan. Tai Su. Sungguhpun kita berlainan partai, tapi satu sama lain mempunyai kecocokan, bukan? Jika sebentar Pinto menginginkan sesuatu pesanan kepada Tai Su pasti tidak akan ditolak, bukan kata Chiang Chinjin dengan paras sayu. Matanya menatap menantikan jawaban dengan hampa. Mimpi pun Huigo Siansu tidak akan menduga, bahwa kawannya yang terhitung seorang Chiang Bunjin dari suatu partai besar meminta bantuan dirinya. Dengan paras kaget ia tertawa keras, lalu berkata, jika Toyu menaruh kepercayaan besar pada lolap, pasti lolap tidak akan membuatmu kecewa. Ia tahu hal ini teramat penting dengan mengerutkan kening dia mendesak, tapi, halal apakah itu? Teng! Dalam kesunyian malam, suara genta dari Kui Leng Insie terdengar nyata. Mereka menjadi terkejut dan tanpa berjanji. Mereka menuju ke tengah danau, entah sedari kapan di danau itu terlihat tiga titik pelita. Toyu mari lekas. Liao Tim Sutai sudah sampai duluan, mari jangan sampai kita terlambat, seru Wigo Siansu. Belum habis ia berkata tubuhnya sudah berlari ke tengah danau dengan kecepatan kilat melalui daun teratai. Cie yang cinjin dengan tenang menggerakkan tubuhnya mengikuti Wigo Siansu dengan jarak tertentu. Kepandaian mereka luar biasa tingginya, tubuhnya merapung cepat seperti perahu layar tertiup angin maju ke muka. Di tengah danau yang dikelilingi bunga teratai terlihat tiga batu yang bulat, yang dinamai Semin In Goat. Satu sama lain berjarak beberapa tombak, sinar pelita dari atas batu bergoy yang ke tengah air, membayangkan rembulan bulat indah dilihatnya. Di salah sebuah batu yang menghadap ke selatan, terlihat seorang nikoh duduk bersila, di punggungnya terlihat sebilah pedang pendek yang mempunyai bentuk aneh. Parasnya yang tenang dan berwibawa membuat yang melihat merasa tunduk dan kagum. Nikoh ini bukan lain daripada Chiang Bun Jin Ho Asan Pei yang pernah memperoleh bulim tiap dalam pertandingan pertama. Tiba-tiba ia membuka matanya yang tajam menatap kepada dua orang tersebut. Ku kira siapa, kiranya Ji Wie, sudah lama tak bertemu, terimalah hormatku, katanya. Huigo dan Cie yang berkata dengan berbareng. Maafkan keterlambatanku. Begitu mereka selesai berkata tubuhnya segera memencar, satu ke timur satu ke barat dan tepat menduduki batu bulat yang masih kosong. Rembulan sudah tepat di tinggi langit, suara genta pun sudah berbunyi sekali dan masih terdengar gemanya, mana terhitung telat kata Liao Tim Sutai. Cie yang cincin dan Huigo Sian Sub begitu mendengar suara genta menjadi kaget, cepat berlari keras, karena kalau sampai terlambat tidak boleh lagi turun bertanding. Untunglah mereka berilmu tinggi, sehingga masih keburu juga memburu waktu. Tapi dengan demikian, mereka menjadi letih melakukan perjalanan dengan tenaga penuh. Cepat mereka duduk memelihara semangat. Waktu sudah sampai, belum terlihat dari partai lain datang ke sini, tampaknya malam ini yang turut bertanding seperti dulu saja, Hanya kita bertiga, kata Liao Tim Sutai. Tapi sebelum nada suaranya hilang dari pendengaran, dari tengah danau yang terdalam terdengar suara orang berkata dengan tegas. Ah enak, enak betul, enak, rasanya, tidur nyenyak. Suara ini menembus air, seperti keras seperti lembut, bergelombang tidak teratur, tiba-tiba seperti pindah ke timur, juga seperti di barat. Dekat bukan dekat jauh pun tidak, membuat pendengaran sukar menduga di mana manusianya yang berkata itu. Siapa dia pikir Chie Yang Chin Jin? Ia memiliki ilmu tidak kalah dengan Hoi Go Sian Su maupun Liao Tim Sutai. Ah, malam ini bertambah lagi seorang musuh tangguh. Hoi Go dan Liao Tim tidak kurang kagetnya, mereka tahu suara itu adalah semacam ilmu li seng toan hun lui, nada suara mematikan ruh, yang sukar dipelajari. ILMU semacam ini. Kalau sudah sampai titik sempurna, bisa membuat gema dari empat penjuru dengan keras, lalu mendesak gelombang udara menyerang orang, membuat si terserang mati engap dengan mengeluarkan darah dari tujuh lubang. Orang berilmu dari partai manakah yang bergurau? Jika berhasat turut bertanding, janganlah sampai melewatkan waktu kata Liao Tim Sutai dengan ILMU Coan Im Judbie, melepaskan suara terdengar kemana-mana. Ha! 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 Tertawa gila membatu roboh keras sekali, membuat air danau bergelombang tinggi tanpa ditiup angin. Di tengah gelombang yang bergoyang terlihat seorang duduk dengan tenang, sedangkan pakaiannya tidak terlihat basah. Orang ini berusia empat puluhan, tampaknya seperti seorang pelajar, wajahnya bersih, tidak berkumis maupun berjanggut, di balik pakaian hitamnya tampaknya sangat ganteng, tapi sinar matanya yang tajam dan berkilat tak ubahnya seperti seekor ular beracun yang ganas. Pelajar ini berlaku congkak dan tidak memandang mati sekali pada kami, pikir Cie yang cincin. Biar dialihai aku tidak takut, dan harus kusikat juga, agar ia pun mengetahui di luar dunia masih ada dunia lain, aku harus mementangkan ilmu kansin Cie. Diam ia mengumpulkan tenaganya di ujung telunjuk kanannya, lengan bajunya tampak tergerak, sesuatu tenaga hebat segera tersalur keluar dengan cepat, makin lama tenaga itu memencar semakin meluas. Ombak yang bergelombang dengan tiba-tiba menjadi diam tak bergerak, hening tenang seperti semula. Pelajar itu terkesiap menghadapi perubahan yang demikian mendadak. Hawa Cie yang dipusatkan di tantian menjadi kendur, akibatnya, sebagian dari tubuhnya amblas ke dalam air. Cepat ia menenangkan lagi pikiran dan memusatkan tenaganya. Lengannya menepak air, tubuhnya kembali merapung ke udara dan duduk kembali di atas sebuah daun teratai. Taubahnya seperti bocah pengikut dari Dewi Kuan Im. Sinar matanya yang masih membayangkan kekagetan menyapu kepada tiga orang itu bolak-balik. Dengan perasaan kecewa ia menarik pandangannya, karena tidak menempatkan sesuatu ciri mencurigakan. Tiga manusia tua yang tak tahu mampus ini, biar belajar lagi berpuluh sampai dua puluh tahun, tak mungkin mempunyai ilmu yang menggetarkan jagad seperti barusan. Tapi terkecuali mereka bertiga, siapa lagi? Ah, ku yakin terdapat orang keempat yang bersembunyi, pikir si pelajar. Semakin dia berpikir semakin kaget, sinar matanya semakin mencorong, berputar berdilak keempat penjuru, tapi hanya air danau terlihat dan tiga tubuh di batu bulat, lain dari itu hanya kabut di kejauhan. Diam Cie yang cincin tersenyum geli melihat kekagetan orang didahului dengan dehman kecil, ia berkata, ILMU kepandayan yang si ecu pertunjukkan luar biasa hebatnya, seumur hidupku belum pernah mendengar maupun melihatnya, benar membuat Pinto kagum, bolehkah Pinto mengetahui si ecu dari partai mana? dan memperkenalkan nama. Hihi, pelajar itu tersenyum kering, wajahnya menjadi merah, tapi cepat berubah ke dalam tenang. Penaga Imwon Kang Cie yang barusan menyerang diriku tanpa ku sadari, mungkinkah dia pikirnya? Hektometer tak mungkin kini kau memuji dengan nada mengejek, tunggulah sebentar, ku mampusi. Ia berpikir dan berpikir, kegusarannya berkerut berbayang di keningnya, dua sinar matu galaknya, menyapu sekujur. Tubuh Cie yang cinjin, dengan bengis dan kecutia berkata, aku pektok tiankun, si ganteng beracun, Gui Sam Seng, seorang liar dari selatan. Haha, mana bisa dikenali oleh kasih orang butong yang kenamaan? Haha, dari perkataannya dapat diambil kesimpulan bahwa ia kenal pada Cie yang cinjin, dibalik itu seperti juga masih mempunyai rasa permusuhan dengan kaum butongpei. Kiranya dia? Tak heran memiliki ilmu demikian hebat pikir Cie yang cinjin. Hui Go Sian Su, Liao Tim Su Tai di masing-masing hatinya. Cie yang cinjin merasa tertusuk dan gusar mendapat jawaban yang congkak dan kasar, alisnya berkerut, dengan keren ia bersenyum dan niat berkata, agaknya malam ini tidak bisa mencari sahabat dengan bertanding seperti tahun yang silam. Kiranya yang berlagak sombong dan kasar itu memang seorang Cie yang bunjin dari pektok bun, perguruan beracun, dibalik pintar ia pun lihai, karena pernah menjadi murid dari lengkucu yang lihai. Dengan mengandalkan ilmunya ia malang melintang di sunggal telaga, sebegitu jauh belum pernah mendapat tandingan. Kekejamannya sangat terkenal, bukan sedikit orang yang dibunuhnya secara buas, membuat kaum bulim pusing. 30 tahun yang lalu, masing-masing perguruan pernah mengadakan pibu di Tian Tai, ayahnya Pek Tok Tian Kun yang bergelar Latyu Sian Mo, dewa bertangan telengas, mengatur barisan yang bernama Bie Tian Men Te E Pek Tok Tin. Barisan ini tidak sedikit membinasakan kaum Butong Pei. Akhirnya ia pun meninggal di barisan Butong Pei yang bernama Liok Cu Liao Hang Tin. Akibatnya dua perguruan ini menjadi bermusuhan hingga sekarang. Begitu Huigo selesai berkata, dari tengah udara terdengar suara siulan panjang, gelaran nada yang tinggi melengking. Membuat pengang pendengaran. Disusul sesosok tubuh yang bergerak laksana kilat kejurusan Huigo. Hal ini membuat Huigo Sian Su terkejut, ia tidak mengetahui pendatang itu lawan atau kawan, demi keselamatan lengannya segera bergerak. Hai, Huo Sio yang mempunyai titik enam di atas kepala, bermurah hatilah, duduklah agak kesana sedikit. Bagi aku tempat kata orang itu. Huigo mengurungkan serangannya, ia membuka mat celebar, karena mengenali suara itu. Pendatang itu adalah seorang pengemis yang berkepala setengah botak, sisa rambutnya sudah menjadi putih, tubuhnya kurus kering dan kasihan melihatnya. Dengan kaki kanannya ia hinggap di atas batu bulat. Huigo menggeser tubuh sambil berkata, Bu Lo Chiampua, sejak berpisahan di Eng Hyanteng sudah 30 tahun tidak bertemu. Kini Lo Chiampua datang kemari, mungkinkah untuk? Jangan berkata yang tak berguna potong si pengemis, mungkinkah aku si pengemis datang dari ribuan li tidak untuk hal itu, melainkan ingin melihatkah si Huo Sio tak berguna? Sehabis berkata ia tidak memperdulikan apa lagi, segera duduk sambil membanting diri. Lo Chiampua, Eh, sayang malam ini kau datang terlambat, kata Huigo dengan tenang. Atas kata si pengemis yang kasar dan menyakiti hati seperti tidak digubris. Apa bentak si pengemis? Huigo apa yang kau katakan? Sudahlah, aku si pengemis karena keenakan mencari makan sampai lupa dengan waktu, membuatku sia-sia melakukan perjalanan demikian jauh. Ah, benar harus mampus. Lengannya segera diangkat dipukulkan kepada kepalanya sendiri, sehingga suara plak-plak terdengar nyaring beberapa kali. Tiba-tiba ia berteriak. A-ye-ah. Ha-ha-ha. Seolah-olah mendapatkan sesuatu, lengannya berhenti memukul kepala, dengan nada lemas ia menghibur diri. Ha-ha. Ha-ha. Betul-betul bagus. Aku si pengemis ditakdirkan bernasib malang, lagi pula benda bau itu tidak bisa dimakan, untuk apa? Ia sadar sesudah berkata bahwa perkataannya itu tidak benar, buru meleletkan lidah tanda menyesal, dan memalu-malu dahi sendiri dengan jerijinya yang dituil-tuilkan ke atas. Matanya melirik, dilihatnya empat pasang sedang mat menatap dirinya. Ia tahu gelagat buruk, cepat-cepat ia mengumpulkan tenaga dan mencelat pergi. Huigo cepat mengeluarkan semacam buku berkulit kambing. Ke-hiap butai, dengar perintah teriaknya dengan keras. Chia yang cincin dan yang lain menjadi kaget, mereka memang sudah tahu si pengemis yang tidak karuan dan berlagak lucu itu adalah seorang berilmu tinggi, tapi tidak menduga bahwa dia adalah seorang lioklim yang menggetarkan empat penjuru lautan bernama Ke-hiap butai. Pengemis ini bertabiat luar biasa, apa yang dikerjakan selalu tidak melalui saringan otak, membuat orang bingung. Ia paling baik dengan gurunya Huigo, bahkan tiga bagian ilmunya Huigo diperoleh dari si pengemis ini, karena itu tak heran ia kalau Huigo menaruh hormat betul kepadanya. Ke-hiap butai begitu mendengar seruan Huigo segera berhenti di atas bunga teratai, wajahnya sangat pucat, tak ubahnya dengan patung yang terbuat dari marmer putih. Tampak Huigo mengangkat tinggi sebuah buku yang terbuat dari kulit kambing, yakni barang yang dicaci makinya si pengemis tadi. Di sampulnya tertera tiga huruf emas yang berbunyi bulim tiap. Inilah benda yang dibuat sesudah terjadi pertarungan hebat di Tiantai, masing-masing perguruan mengakuinya sebagai pusaka yang harus dihormati segala partai. Bila mana tidak mematuhinya, seluruh partai lain akan bersatu padu untuk menggempurna sampai habis ke akar-akarnya pada pembangkang itu. Kini bulim tiap diangkat Huigo, biar ke-hiap butai berkedudukan tinggi, menjadi kaget dan pucat menandakan takutnya. Butai, kau jangan mengandalkan kepandayanmu yang tidak bertara itu untuk menghina ini seru Huigo Siansu. Teocu tidak berani, hanya saja. Tutup mulut potong Huigo, kenapa kau tidak berlutut melihat bulim tiap ini? Ke-hiap butai selalu sombong, seumur hidupnya hanya pernah berlulut kepada gurunya, kini menjadi ragu, tapi perlahan lututnya ditekuk juga, ia berlutut sambil menundukan kepala. Butai, kau bernyali besar, berani menghina pada bulim tiap, tahukah hukuman apa yang harus kau terima? Teocu tahu salah, terserah padamu menghukumku, sejak hari ini kau harus menghadap tembok selama tiga. Tahun di puncak Giyok Liong Hang di Taisan bila mana berani? Melanggar lagi, kau tahu sendiri akibatnya. Hektometer, kau boleh berlalu. Ke-hiap butai seumur hidupnya belum pernah mendapat kekangan, ia mengembara sekehendak hatinya. Kini harus menghadap tembok, merupakan hukuman yang sangat berat untuk dirinya. Tapi ia menerima keputusan itu dengan girang, dengan tersenyum ia berkata, Teocu mengaturkan banyak terima kasih atas budi ini, dan akan menurut perintah. Sehabis berkata segera ia berlalu dengan cepat. Pek Tok Tian Kun merasa kecewa atas keputusan Hui Go. Sayang, sayang, katanya, bila mana aku yang menjatuhkan hukuman, sedikitnya, kaki tangannya akan kuputuskan agar seumur hidupnya tidak bisa lagi menjadi jago di dunia Kang Ou. Ke-hiap butai seolah-olah mendengar perkataan ini, hatinya menjadi dongkol, ia menjawab dari arah jauh, benar sialan, daging ayam tidak kena dimakan, tulang ayam sudah mengetuk kepala. Kini waktu sudah sampai untuk bertanding, kata Hui Go. Menurut peraturan Bulim Tiap, pertandingan ini terbagi tiga macam. Pertama mengadul Wei E. Kang, kedua ilmu surat atau sastra, ketiga mengadul senjata. Tai Su, mungkinkah hanya tiga macam tegur pek Tok Tian Kun? Ia bertanya demikian karena memiliki ilmu melepas senjata rahasia yang ampuh. Ia merasa kecewa sekali, kepandainya itu tidak bisa dipergunakan. Oh Mi Tuhut, Lolap sudah lima puluh tahun lebih menjadi Hui E. Siok, mungkinkah harus membohong? Bila mana Si Chu tidak percaya, tanyalah kepada dua toyu ini. Siow tersalah berkata, harap maaf, kata Pek Tok Tian Kun. Lolap sebagai pemegang Bulim Tiap menentukan pertandingan pertama, adakah pendapat lain dari Kok Wye? Dilihatnya ketiga orang tidak mengeluarkan pendapat, Hui Go Sian Su segera berkata, dalam pertandingan Lua Kang, akulah yang pertama melakukannya. Sehabis berkata segera ia bersemadi memeramkan matanya. Dalam waktu cepat dari sekujur tubuhnya mengalir peluh dengan derasnya, urat di atas keningnya makin lama makin tegas terlihat, wajahnya menjadi merah seperti bara, tubuhnya perlahan membenam ke dalam. Sebab batu bulat yang kena diduduki perlahan kena tertekan masuk ke dalam air, dirinya sendiri hampir terkena air, tapi dengan cepat ia menarik ilmunya, dan batu bulat kembali muncul ke permukaan air seperti sedia kalah. Maafkanlah atas pertunjukan lolap yang buruk ini, kata Hui Go. Lihai amat pikir ketiga orang yang lain. Tai Su kenapa mengeluarkan perkataan demikian? Pini yang bodoh ingin menunjukkan keburukan, harap jangan ditertawakan kata Liao Tim Su Tai. Lalu ia meramkan matanya. Sekian lama ia duduk tanpa terlihat sesuatu gerakan, anggapan yang lain ia tengah mengumpulkan semangat dan akan mempertunjukkan kelihayan yang tidak bertara, sehingga Nama itu semakin memulat, memperhatikan tanpa berkedip. Tak kira sekian lamanya belum juga terlihat ia bergerak, membuat yang lain semakin heran. Tiba-tiba tubuh Liao Tim Su Tai meninggalkan menara batu, lalu membul naik ke atas, mula hanya beberapa sentimeter. Lalu meningkat menjadi beberapa puluh sentimeter, kemudian dam tak bergerak. Matanya dibuka dengan tiba-tiba dan memancarkan sinar tajam yang bernyala seperti matahari, tubuhnya turun naik seperti layangan, lalu turun lagi ke tempatnya dengan tenang. Pek Tok Tian Kun yang biasa tinggal menyendiri di tempat sunyi dan sepi, merasa kagum melihat ilmu kedua orang itu, tanpa terasa bersorak kegirangan, ilmu yang luar biasa, duanya indah dan hebat, katanya, lalu ia melirik kepada Chie Yang Chin Jin sambil tersenyum mengejek. Chie Yang Chin Jin tidak meladeni, ia tahu dirinya dianggap sepi dan dihina, tapi tetap berlaku sabar. Pek Tok Tian Kun melihat Chie Yang Chin Jin diam saja, tanpa sebab musabatnya segera mencemoohnya, haha. Sudah sampal gilirannya juara ketiga atau juruk kunci dari Butong Pei mempertunjukkan ilmu, tapi kenapa tidak terlihat gerakannya sampai saat ini? Mungkinkah segan dilihat aku si orang liar dari selatan? Hahaha. Ah, kenapa aku bodoh? Betul, sedikit pun tidak memikir sampai ke situ kini biar tengah pibu, tetapi tidak terhitung menghadapi musuh. Haha, kepandaianku yang luar biasa ini tidak terkekang dalam sumpahku, dan boleh ku pertunjukkan pikir Chie Yang Chin Jin. Sehabis berkata segera ia berdiri, lalu menyongak memandang bulan sehingga yang menyaksikannya merasa heran, entah ilmu apa yang akan dipertunjukkannya. Tapi dengan mendadak wap putih segera keluar dan ubunnya, semakin lama semakin banyak, akhirnya dari mulut dan hidungnya pun mengeluarkan wap pulih yang serupa, dalam waktu sekejap wap itu semakin tebal dan membungkus tubuhnya, merupakan seorang dewa di dalam mega. Sekalian yang menyaksikan merasa kagum dan tercengang, lebih Pak Tok Tian Kun yang mengejek menjadi diam terpaku dengan kagumnya. Chie Yang Chin Jin berseru dengan mendadak, naik suaranya yang keras dan menggelugur seperti petir. Membuat air danau beriak jadinya. Sekalian yang menyaksikan terkejut bangun, cepat memusatkan pikirannya sambil memperhatikan, mereka semakin heran dan tercengang, hampir tidak percaya atas pandangan matanya sendiri. Tampak wap putih yang membungkus tubuh Chie Yang Chin Jin entah sedari kapan menjadi buyar, tapi batu yang dipijaknya, mengikuti tubuhnya sedikit demi sedikit naik ke atas, seolah seperti dicabut raksasa. Gerung sekali terdengar bunyi menggelugur keras, air bergelombang besar, batu itu sudah kembali ke tempatnya lagi, sedangkan Chie Yang Chin Jin terlihat tenang, napasnya tidak memburu, wajahnya tidak berubah. Dengan tenang ia bersilah. Maaf, maaf, dengan pertunjukan jelek ini katanya. Bagus, bagus. Dalam hal ini aku dan Sutai tidak bisa. Berkata lain, kini giliran Tian Kun kata Hui Go Tai Su. Wajah Hektok Tian Kun menjadi jelek dilihatnya, sebentar pucat sebentar merah, dengan dingin ia berkata, dalam pertandingan ini, aku rela mengaku kalah, dan tak perlu bertanding lagi. Tian Kun harus tahu dalam pertandingan silat malam ini, berdasarkan ilmu dan bukan mengadu kekejaman untuk merenggut nyawa orang, dengan demikian Tian Kun sengaja tidak mau memperlihatkan kepandayan bukan tegur Liao Tim Sutai. Wajah Hektok Tian Kun berubah semakin buruk, matanya membayangkan hawa membunuh. Ia tahu Liao Tim Sutai mengecek dirinya berdasarkan katanya barusan terhadap Chie Yang Chin Jin, sehingga membuatnya jengkol. Dengan tertawa besar ia membesarkan dirinya lagi. Bagus. Hektometer, Mungkinkah aku kalah denganmu katanya? Dengan cepat ia menarik nafas, perutnya menjadi kempes, lengan kanannya segera menjulur, jerijinya sebentar merapat sebentar terbuka. Datang, sini teriaknya. Semacam tenaga tersembunyi yang mempunyai daya sedot seperti magnet keluar dari telapaknya, bunga teratai berikut daunnya serentak menjadi patah dan berurut laju ke arah lengannya. Sesudah itu ia berteriak lagi, pergi. Sedangkan lengannya tidak bergerak, tapi pohon teratai seperti ditiup angin pergi lagi ke tempatnya masing-masing. Chie Yang Toyu dapat mengeluarkan uap putih yang mengandung kekuatan mencabut gunung, menandakan berilmu dalam tak ada bandingannya, karena itu babak pertama ini tetap dimenanginya, ada pendapat lain dari Jie Wee Tegur Wee Goe Taesu. Yang lain tidak membantah, karena mengakui Lue Kang Chie yang cinjin sesungguhnya lebih lihai dari mereka. Satu pertandingan sudah ku menangi, babak kedua dalam soal sastra, ku yakin dengan pertemuan aneh dan pelajaran yang ku daput di Tai Chutu, Pulau Kawa, sudah cukup untuk memenangi mereka. Asalku menang berarti Bulim Tiap jatuh ke tanganku pikir Chie Yang Cinjin. Taesu, pertandingan sudah berakhir, babak kedua harus siapa yang mengeluarkan soal? Ditentukankah oleh Bulim Tiap tanya Pek Tok Tian Kun? Di dalam tiap buku, tidak tertera peraturan itu, dalam babak kedua dan ketiga tidak ditentukan. Tapi pada tahun, yang sudah, kami menentukan dengan, menghitung jari, hal ini pun cukup adil. Kini kera itu dapat kita pakai kata Hui Go Taesu. Siaute Masih Hijau dalam hal ini, dapatkah meminta keterangan tentang menghitung jari tanya Pek Tok Tian Kun? Sebenarnya hal ini adalah permainan anak kecil, mudah dan sederhana. Kita mengeluarkan beberapa jari sesuka hati, sesudah itu dihitung dari lola pemutar timur, bila mana hitungan akhir jatuh ke siapa, dialah yang mengeluarkan soal dalam pertandingan ini, kata Hui Go menjelaskan. Baiklah kata Tian Kun. Hayo kita mulai 1, 2, 3 seru Hui Go. Serentak seluruhnya mengeluarkan jari, jumlah seluruhnya ada 8. Sesudah dihitung, nyatanya hitungan terakhir jatuh pada Pek Tok Tian Kun. Tian Kun, Sekali ini kau lah yang mengeluarkan soal dalam pertandingan sastra, kata Hui Go. Pek Tok Tian Kun tersenyum lebar, seolah sudah mempunyai siasat untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Siaute mengeluarkan lian, yang pertama ku buat sendiri, sedangkan pasangannya terserah kepada Kok Wiyie, katanya. Bertapa di dalam rumah, duduk di permadani, mengenakan pakaian kasa, pakaian biksu. Kala senggang memainkan mutiara, membuat orang muda ingin keluar rumah. Cia yang cincin bertiga dia memaki, binatang gila, kau jangan main gila, lihat apakah yang kau akan alami nanti. Mereka merasa gusar mendengar lian yang disebutkan itu. Serentak mereka bangun berdiri dengan gusar, dan sinar matuk ketiga orang seperti berbayangan kegusaran yang ingin menelan hidup pada Pek Tok Tian Kun, tapi Hui Gou Tai Su seorang Hua Shou yang saleh, ia bisa mengekang kegusarannya. Mungkinkah mengeluarkan soal pun tidak bebas tegur Tian Kun dengan kaget. Aku tidak turut lagi dalam pertandingan ini, 10 tahun kemudian baru kembali lagi seru liao tim Su Tai Israya mengundurkan diri dan berlalu. Sebenarnya lian yang dikeluarkan Tian Kun adalah mudah sekali mencari pasangannya, tapi untuk ketiga lawannya yang masing-masing menjadi orang suci merupakan kesukaran besar, karena jawaban lian itu harus berbunyi, minum arak, makan daging anjing, berbini cantik, memiara gundik masuk ke kamar berciuman dan berjumbu-jumbu membuat Hua Shou lupa daratan lalu meninggalkan klenteng mencari pelacuran. Kini liao tim Su Tai Israya sudah gusar dan kabur, tinggal Hui Gou Sian Su dan Chie Yang Chin Jin, tidak bisa menjawab, hal ini membuat Pek Tok Tian Kun kegirangan. Cepat memutuskan pertandingan untuk kemenangan dirinya. Tai Su hanya tinggal yang ketiga, bagaimana harusnya bertanding tegur Tian Kun? Hektometer, terhitunglah kau menang dalam pertandingan kedua, karena itu sebagai pemenang boleh memutuskan pertandingan yang ketiga. Kau boleh sesuka hati seperti barusan tanpa batasnya, sedangkan Lolap sudah kalah dua kali, dalam pertandingan yang ketiga ini hanya sebagai penonton saja kata Hui Gou. Chie Yang Siker Bau tak mau mampus, mempunyai kekuatan yang tidak bertara, aku tidak bisa memenanginya, pikir Pek Tok Tian Kun. Aku harus menggunakan siasat tajam, bila mana tidak lebih banyak celakanya dari untungnya. Sehabis berpikir matanya melirik ke air, hatinya menjadi girang. Sekali ini pasti kau beruntung. Senjata rahasiaku dan baris santin perguruanku tidak bisa digunakan, tapi ilmu ginkanku yang tinggi boleh digunakan katanya dalam hati. Air bening bulan terang, yang kalah mandi, katanya. Chie Yang Chin Jin merasa geli, tidak menantikan lawannya selesai berkata sudah mengerti apa yang dikehendaki Pek Tok Tian Kun, tubuhnya segera mencelak meninggalkan batu bulat, lalu turun tepat di bunga teratai dengan sikap Kim Ki Tok Lip, tubuhnya tidak menjadi kelelap, melainkan merapung. Dalam pertandingan ini sebagai batasnya adalah tiga bunga ini, barang siapa mengeluarkan langkah keluar dari bunga ini, dialah yang kalah kata Chie Yang Chin Jin. Pek Tok Tian Kun menjadi kaget. Si hidung kerbau ini tampaknya memiliki ilmu meringankan tubuh tidak di sebelah bawahku, benar aku mencari penyakit sendiri. Sial betul pikirnya. Tapi ia seorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam dunia bulingiar bagaimana tidak bisa menarik lagi apa yang sudah diucapkan, dengan mengeraskan hati ia menjawab, benar, apa yang dikatakan Chin Jin cocok dengan hatiku. Setelah berkata segera mencabut kipas yang terbuat indah terukir, kipas itu sangat besar dan jarang terlihat dimanapun juga. Aku pernah mendengar bahwa Butong Pei terkenal dengan lemu pedang yang bernama Kiyo Kiyong Lian Hoan Kiam Hoat. Ku yakin Chin Jin tidak akan pelit mempertunjukkannya, sehabis berkata ia mencelak meninggalkan bunga teratai dan hinggap di atas bunga yang ditunjuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Chie Yang menghunus pedangnya. Hal ini membuat Hwi Gao Sian Su menjadi kaget, ia berpikir, 20 tahun berselang setiap kali pibu belum pernah terlihat ia menghunus senjata, selalu ia menggunakan pedangnya dengan serangkannya. Tiap kali ku tanya, selalu ia tersenyum dan tidak menjelaskan sebabnya, ku yakin pedangnya ini mempunyai keajaiban. Matanya memandang tajam, tapi apa yang dipikir dan kenyataan membuat kecewa karena ia melihat pedang itu hanya berwarna emas dan tidak bercahaya. Pedang itu sangat panjang dan kecil, seperti tidak mempunyai mati yang tajam, membuat orang tak akan percaya bahwa pedang semacam itu bisa membunuh orang, untuk jelasnya pedang itu berbentuk seperti anggar zaman sekarang penutur. Hwi Gao Sian Su seorang yang berpengalaman, ia mengetahui bahwa Chie Yang cincin menghunus senjata pasti mempunyai sesuatu keistimewaan. Cepat ia mengawasi terlebih seksama, sama Ria melihat di atas pedang itu terlihat garis yang rapat, dan di ujung pedang terlihat dua butir mutiara hitam yang tidak bersinar, terkecuali dari itu tidak terlihat lagi yang aneh. Sehabis menghunus senjatanya Chie Yang cincin memeramkan matanya, kedua lengannya memegang pedang, mulutnya tampak kemak kemik seperti mendoa, sehingga petok Tian Kun menjadi haran. Tiba-tiba Chie Yang cincin membuka matanya, tampak sinar terang, memancar tajam dari kedua penglihatannya itu. Ia lalu menundukkan kepala dan menciumnya dua butir mutiara hitam di atas pedangnya sambil berkata, silahkan. Petok Tian Kun, mengetahui musuh berilmu tinggi, kalau tidak turun tangan terlebih dulu, berarti kesempatan memperoleh kemenangan akan hilang. Baik serunya. Tubuhnya segera loncat serta melancarkan ilmu huisan koho, menerbangkan kipas menyeberangi sungai. Kipasnya menotok berbareng menebas, menyerang keras baju kanan musuhnya. Belum kipas sampai, Chie Yang cincin merasakan suatu tenaga keras menggempur dirinya, tanpa membuang waktu tubuhnya bergoyang, mencelak pindah ke lain bunga yang terletak di sebelah selatan. Berbareng dengan itu ia pun melancarkan jurus C.E.I.T.T.O. Heng, bintang bergeser miring, terdengar suara keras dan dari deruan angin, pedang itu tampak seperti menabas dan membacok ke arah perut musuhnya. Begitu Petok Tian Kun melihat kipasnya menyerang angin dan pedang musuh menghantam dirinya, kagetnya tidak kepalang, dalam waktu yang sekilas mati yang tegang, tubuhnya cepat merapung. Dengan sekali ubahan tara kaki dan tangan menjadi rata, pedang emas musuh menyebat lewat di bawah dadanya, bahayanya bukan main. Tak heran ia mengaku sebagai ahli ginkang kelas wahid, memang sesungguhnya demikian. Saat ini tubuhnya yang berada di udara belum hingga pada bunga teratai, tiba-tiba lengannya berbalik mengebut, kipasnya yang besar sekali lagi dijadikan senjata rahasia menghajar musuhnya. Sehabis menyerang C.E.I.T.O. yang cincin harus kembali lagi menaruh kakinya di bunga teratai. Karena itu sewaktu ia kembali dan baru sampai di tengah jalan mendengar deruan senjata menebak angin, kagetnya tidak alang kepalang. Sudah lama ia mengetahui senjata rahasia beracun yang amat hebat dari golongan pek tok bun, tak ayal lagi, pedangnya diputar keras membuat jaringan sinar kuning yang ampuh. Terang. Dua senjata bentrok keras. C.E.I.I.T.O. yang cincin menghuatirkan musuhnya tidak menghiraukan peraturan dari bulim tiap dan mementangkan ILM UBY Tianmen T.E. pek tok tin yang teramat lihai untuk mencelakakan dirinya. Begitu senjata beradu ia meminjam tenaga tubuhnya segera mencelat pergi ke bunga teratai di sebelah timur, dengan pedangnya menjaga diri lalu memandang ke arah musuhnya tanpa terasa lagi dongkolnya menjadi. Tampak pek tok ti yang kun tenang di atas bunga sebelah barat, mengawasi ke arahnya dengan bersenyum, lagaknya sangat sombong membuat dirinya tak tahan lagi cepat menunjuk dengan pedang. Begitu senjata beradu ia meminjam tenaga untuk mencengah diri. Kau salah seorang yang sudah terkenal dan berkedudukan tinggi, kenapa berani melanggar peraturan dengan tak tahu malu tegurnya. Hihi. Cia yang cincin kau jangan melotot mi maki orang, pendeknya kita tanyakan saja kepada Huigo Siansu, siapa yang salah? Huigo cepat berkata, masing-masing salah paham, yang benar Pek Tok Tian Kun tidak menggunakan senjata rahasia tapi, Taesu tidak boleh banyak bicara, sebegitupun cukup, potong Pek Tok Tian Kun dengan tergesa. Kini Taesu boleh menjadi saksi terus dalam pertandingan, bahwa aku tidak menggunakan senjata rahasia melanggar peraturan. Ciu yang cincin merasa aneh dan bingung ia bungkam tak bisa bicara. Pek Tok Tian Kun tidak memberikan banyak waktu untuk musuhnya berpikir segera tertawa menggila, tubuhnya mengiringi suara berkilat cepat ke udara lalu menyerang dengan jurus Ban Leong Kaco, ribuan tawon keluar sarang. Kipasnya berputar, berkilap putih dengan bayangan yang bergetar menotok seluruh jalan darah musuhnya. Tanpa gugup maupun takut, Cie yang cincin mengebutkan pedangnya dengan jurus pohon melintang menghadang angin, mematahkan dengan kekerasan serangan kipas yang gencar. Melihat keadaan musuh membuat Pek Tok Tian Kun teringat kepada babak pertama dari pertandingan ilmu dalam, hatinya menjadi kecut. Ia memiliki ILM Uwe Kang yang tidak ada bandingannya, aku tidak boleh mengadu tenaga dengan musuh, pikirnya. Cepat ia mengumpulkan tenaga di pusar, lalu mengubah gerakan dengan walet lincah membalik awan tubuhnya yang tengah menjorok ke muka tiba-tiba menjadi poksai ke belakang ke tempat semula. Cie yang cincin tidak mau membuang, kesempatan dengan begitu saja, pedangnya maju ke muka dengan jurus Kiam Ko Giok Bun, pedang melalui pintu Giok Bun, menikam keras pada punggung musuh, begitu pedang akan sampai tiba-tiba segera berubah dengan jurus Tiang Hang Kuan Jit, pelangi panjang mengitari surya, hawa pedang meresap ke tulang, beralih ke hati Pek Tok Tian Kun. Tat kala ini baru saja Pek Tok Tian Kun hinggap di atas bunga sebelah selatan, tiba-tiba merasakan kesiuran dilingin ke arah dirinya, membuatnya kaget. Tapi pengalamannya yang banyak tidak membuatnya gugup, lengan kirinya segera mengebut, kekuatan maha dasyat mendesak serangan pedang, lalu ia menyingkir ke sebelah barat dengan jurus Tupau Kuan Wiyie, membuka pakaian beralih tempat. Chie Yang Chin Jin kehilangan sasaran menjadi panas, dengan jeritan panjang tubuhnya berputar dengan lincah seperti naga sakti mengejar dan menyerang terus. Pek Tok Tian Kun didesak dan digempur sehingga kalah angin. Untuk memperbaiki dirinya, ia melontarkan lagi kipasnya memunahkan serangan. Sekali ini ku tangkap kipasmu sebagai buku, pikir Chie Yang Chin Jin dengan gusar lengannya dijulurkan siap menangkap. Boleh kau tangkap asal mau-mau kipas ini mengandung racun? Ha, ha, ha ejek Pak Tok Tian Kun. Chie Yang Chin Jin merasa kaget, cepat menarik lengannya. Ia menjadi heran karena kipas itu entah bagaimana bisa berbalik lagi ke tangan Pak Tok Tian Kun. Dengan metu membulat diawasinya kipas itu terlebih teliti, terlihat olehnya bahwa kipas itu diikat seutas benang perak dapat dilepas dan ditarik sesuka hatinya, tak ubahnya dengan liuheng cuwi. Sekali tidak bisa digolongkan dengan senjata rahasia. Tak heran bahwa Wigo Tai Su tidak bisa menyatakan Pak Tok Tian Kun menggunakan senjata rahasia, karena soalnya demikian. Dengan kegusaran Yang Mi Luap Chie Yang Chin Chin menggerakkan pedang dengan jurus yang telengas dan ganas menghajar musuh ya. Kau jangan gugup dan cemas. Sebenarnya kipasku tidak mengandung racun. Tunggulah racun yang sesungguhnya belum ku keluarkan. Haha ejek Pak Tok Tian Kun dengan tawar. Tapi kegirangannya tidak berlangsung lama, karena merasakan kulit sekujur tubuhnya menjadi dingin. Tak ubahnya terkena Asia tidak mengira musuhnya demikian tangkas dan cepat, tak bisa lagi ia mengegaus, terpaksa ia mengerahkan hati sambil mengertekan gigi seluruh kekuatannya disalurkan ke lengan kanan, segera menangkis dengan keras. Begitu dua senjata beradu menerbitkan suara keras, masing-masing merasa gentar, berikutnya keduanya mental beberapa tombak, dengan demikian tampaknya pertandingan seimbang. Dengan indahnya mereka mengumpulkan tenaga dan mengambil tempat di atas bunga dengan tenang. Awas pedang seru Chie Yang Chin Chin. Lagi ia mencecar hebat dengan kepandainya. Tiga jurus dirangkai dengan hebat dilancarkan seketika. Ser-ser-serak tiga gelombang pedang mengamuk seperti naga membalik lautan menggulung seperti ombak menerjang tanggul, kekuatannya terpencar dari delapan penjuru secara dasyat. Pek Tok Tian Kun sesudah bentrok keras tidak menderita rugi, merasakan kekuatannya seimbang dengan musuhnya sehingga tidak merasa takut seperti semula. Dengan memutarkan kipas ia menangkis dan memecahkan serangan pedang dengan tenang, di samping itu ia pun mencoba melakukan serangan balasan, akibatnya masing-masing bergumum menjadi satu di tengah udara. Sesudah itu segera kembali lagi ke bunga teratai. Inilah suatu pertarungan yang benar mengadu kekuatan hebat. Begitu hingga segera melakukan serangan lagi, sehingga perkelahian berjalan dengan semakin hebat. Pek Tok Tian Kun melancarkan serangan dengan hebat di samping itu kipasnya sering dilontarkan sebagai senjata rahasia membuat musuhnya repot dan kewalahan. Satu jurus sudah berlalu, bintang mulai menyepi, embun malam mulai menetes surun membasahi mereka, membuatnya tidak tahu lagi yang mana keringat yang mana embun. Entah bagaimana pedang emas yang tidak bersinar dari cie yang cinzin, tiba-tiba memancarkan sinar kuning yang menyilaukan mata, terkecuali itu sinarnya semakin lama semakin hebat, sehingga embun yang meliputi sekujur dirinya tersapu bersih sinar kuning yang berkilauan. Ia menghantar musuhnya semakin bersemangat sehingga Pek Tok Tian Kun. Yang licik dicecar terus-menerus, ia tak berdaya hanya bisa menangkis tanpa bisa melakukan serangan balasan lagi. Perlahan Pek Tok Tian Kun merasakan sinar kuning menusuk matanya, membuat dirinya berkeringat seperti hujan. Seluruh kulitnya terasa seperti dibakar saja. Darah di tubuh seperti bergolak, kepalanya mulai pening, membuatnya kaget. Tapi ia seorang pandai, hal ini ia tahu tentu pedang musuh yang mengakibatkan. Semangatnya segera diimpos, serangan musuh ditangkis terus, sementara otaknya berputar mencari akal. Kiranya pedang cie yang cinzin itu adalah benda kuno yang bernama Kim Leong Chee. Lwee Kiam, pedang menaga emas berapi sakti, bisa menyerap embun dari udara lalu berkumpul menjadi satu, ditambah lwee kang yang tersalur masuk dari tangan pemiliknya, membuatnya seolah hidup. Seratus tahun pedang ini tinggal di dalam serangkanya, sebegitu lama belum pernah menghirup embun, karena itu begitu dikelurkan tidak terlihat cahayanya. Tapi sesudah dipergunakan dan mulai menghirup embun segera memancarkan sinarnya yang hebat. Cie yang cinzin melihat ciri kekalahan musuh, membuatnya menarik napas lega. Segala kekuatannya disalurkan pada pedangnya. Ia tidak membiarkan musuhnya banyak pikir segera menerjang sambil melompat, sinar pedang yang berkilauan mengeluarkan hawa panas yang hebat, menikam ke arah pusar musuhnya. Dalam gugupnya Pak Tok Tian Kun mendapat akal, cepat ia merapung lalu turun dengan cepat, kedua kakinya tepat memijak pedang musuh lalu menekan dengan ilmu Cian Kintui. Berbareng dengan itu ia pun mengeluarkan suara aneh, dan ditambah kipasnya dibuka ke hadapan muka musuh. Cie yang cinzin merasakan pedangnya menjadi berat, kaget taalang kepalang, waktu ia mau mengawasi, terlihat kipas musuh merintangi pandangan matanya. Terkecuali itu di dalam kipas itu terlukis tujuh bida dari ia yang tidak berpakaian dengan tubuh ramping dan padat, serta menggiurkan membuat Cie yang cinzin gusar dan meluap, sehingga kekuatannya sedikit berpencar, akibatnya ia tidak bisa mempertahankan diri, hampir kebebes ke dalam air. Tapi dengan cepat ia menyalurkan tenaga ke atas pedang, membuat musuhnya terlontar pergi. Tian membantu diriku pikir Pak Tok Tian Kun. Begitu terlontar ia membalik tubuh kipasnya segera merapat dan dikeprokan kepada punggung musuh dengan telengas. Cie yang cinzin baru saja mau kembali ke atas bunga, segera merasakan angin dingin menghantam dirinya cepat mendungak lalu membuang diri beberapa tombak. Akibatnya punggungnya lolos dari serangan tapi pundak kanannya terkena juga kipas musuh. Segera pandangannya menjadi kabur, darahnya meluap gusar dengan melompat pergi hatinya menjadi risau. Pak Tok Tian Kun terbahak gerang membuat Cie yang cinzin merasakan hatinya pusing dan gusar bercampur menjadi satu. Otaknya segera membayangkan Heng Cie murid kesayangannya, memikir gurunya yang berbudi, mengenang nasibnya yang malang, semuanya menjadi terpikir. Hatinya menjadi sedih dan pilu. Tiba-tiba di otaknya berkilas ingatan, sebelum kalah, ia ingin hancur seperti ratna dan tidak mau utuh seperti koral. Tanpa ragu lagi segera ia melancarkan pelajaran gaib yang pernah diperolehnya di Tai Chu Tu. Lengannya membalik, keluarlah jurus Shin Hang Cok Lang, angin santar menjadikan gelombang, inilah ilmu hebat yang jarang terlihat di dunia bulim. Berikutnya pedang terlepas dari tangan merupakan seekor naga emas menerjang datang diiringi gelombang dan angin. Pak Tok Tian Kun yang memperoleh hasil merasa girang dan tertawa, tapi sebelum membuatnya terlampau gembira, matanya menjadi silau melihat sinar kuning. Celaka. Hidung kerbau ini mengeluarkan ilmu siluman teriaknya seraya membuka kipasnya menangkis pedang. Kipasnya dikebutkan dengan tenaga besar, mengeluarkan deruan hebat tapi tetap tidak bisa menangkis kehebatan pedang musuh, dengan menerbitkan suara keras kipas itu kena ditembus. Terkecuali itu sebelah lengan kirinya segera terpapas putus, darah merah mengucur deras. Dengan mengeretekan gigi menahan sakit, ia lompat ke atas batu, dan lekas mengeluarkan obat luka. Matanya meram seketika sambil duduk bersemedi menjalankan pengobatan. Sementara itu Chie yang cincin yang tidak menghiraukan dunia terbalik melancarkan kepandainya yang luar biasa, akibatnya luka yang diderita bertambah hebat. Kekuatan yang berkumpul ditantiannya menjadi buyar, tubuhnya seperti bintang jatuh separuh. Tubuhnya masuk ke dalam air dan kalah dalam pertandingan secara mutlak. Dengan Mas Gulia melompat pada batu bulat, tampak air mata membasahi matanya. Ia menghela nafas panjang sambil memandang rembulan, bertanya kepada langit yang luas dengan perasaan. Melihat keadaan demikian, Huigo Tai Su turut berduka. Bila mana kepandainmu yang ampuh itu siang? Dikeluarkan, tidak mungkin kau kalah, sesalnya. Ia tidak mengetahui bahwa Chie yang cincin mempunyai kesukaran pribadi yang tidak dapat dituturkan. Dalam keadaan terpaksa ia melancarkan pelajaran yang tidak boleh digunakan untuk membunuh Pek Tok Tiankun. Agar Bu Lim tiap tidak jatuh di tangan seorang yang suka membunuh secara sewenang dan mengakibatkan onar di rimba hijau. Tapi maksudnya itu gagal, ia hanya berhasil membuntungkan sebelah lengan musuh. Hal ini membuat hatinya pilu dan sedih. Tiba-tiba dari udara terdengar suara tangis burung hao, suara itu demikian lembut. Untuk pendengaran Chie yang cincin tak ubahnya dengan petir di siang hari. Tubuhnya menggigil, ia segera dongak memandang ke atas sawan. Begitu ia melihat parasnya segera berubah pucat. Kau benar datang. Aku sudah melanggar janji, keluhnya. Matanya memancarkan cemas dan liar, sukar dibedakan dendam atau cinta, girang atau cemas. Tiba-tiba terdengar suara pengumuman dari Huy Go Siang Su. Dalam pertandingan ini biar Pek Tok Tian Kun menderita. Luka parah tapi tidak jatuh ke dalam air, sedangkan Chie Yang. Cinjin jatuh ke air. Sehingga Pek Tok Tian Kun memperoleh kemenangan dua kali dalam tiga pertandingan ini berhak untuk menguasai bulim tiap, serunya. Bagaimana dengan Toyu? Ada pendapat lain? Tidak jawab Chie Yang cinjin dengan senyum getir. Setelah berkata ia merobek bajunya lalu menggigit jarinya dan menulis 16 huruf secara tergesa. Lalu meminta kepada Huy Go Ta Isu mengambil kembali pedannya dari kipas Pek Tok Tian Kun. Kain itu dipilih menjadi kecil dan ditusukan ke dalam tubuh pedang dengan kekuatan Kim Tian In Xi'an, jarum mas membawa benang, perlahan kain itu masuk ke dalam tubuh pedang dan hilang tidak terlihat. Kerang sekali terdengar bunyi, tahu pedangnya sudah masuk ke dalam serangka. Dengan terharu ia mengusap pedangnya, lalu mengeluarkan jarinya menulis di atas serangka pedang. Kalau ingin tahu soalku, terdapat di dalam pedang ini. Dengan kesedihan yang tidak terkira air matanya berlinang. Dilihatnya Huy Go Ta Isu tengah menyerahkan bulim tiap pada Pek Tok Tian Kun. Dengan lengan bergetar dan laku hormat, Pek Tok Tian Kun menerima bulim tiap. Chie Yang Chin Jin menarik napas, hal ini membuat Huy Go merasa duka juga, cepat ia menghampiri untuk menghibur. Tapi kena didahului kawannya. Tai Su, masih ingatkah kata pintu di tepi danau tadi tanya Chie Yang Chin Jin. Kun minta pedang ini kau bawa ke Butong San dan serahkan kepada seorang anak yang bernama Kyu Heng. Atas ini pintu sangat berterima kasih pada Tai Su. Huy Go Ta Isu menyambut pedang itu. Pek Tok Tian Kun yang menderita luka mengancam dengan gemas. Chie Yang Chin Jin, hutang darah ini, kita perhitungkan 10 tahun kemudian, serunya. Hahaha, Chie Yang Chin Jin tertawa. Hutang-hutang ini jangan baru dapat diselesaikan dalam penitisan yang akan datang. Pek Tok Tian Kun merasa dongkol, pikirnya Chie Yang Chin Jin menertawakan dirinya, sehingga mukanya menjadi merah matang bahna jengahnya. Burung H.O.O. yang berbunyi tadi terdengar kembali, ia turun mengitari kepala Chie Yang Chin Jin. Lalu, terdengar suara dari punggung burung itu. Yat Hoan! Yat Hoan! Kutunggu kedatangan kau demikian lama tapi kau salah janji, masih ada kata lainkah yang enak dibicarakan? Sebaiknya lekas turut denganku. Huy Go Ta Isu dan Pek Tok Tian Kun menjadi kaget, mereka memandang kepada burung itu. Tampak seorang wanita berada di punggungnya. Mereka menjadi heran tak mengerti, diawasinya Chie Yang Chin Jin. Seng Tosu diam tak berkata, sedangkan matanya membulat lebar. Bagaimana? Apakah kau tidak mendengar kata ku tegur wanita di atas burung? Ia mengenakan kain penutup muka, sehingga tidak terlihat parasnya, sedangkan suaranya menandakan sudah merasa gusar. Chie Yang Chin Jin merapatkan matu sambil menjawab, Lina! Kau jangan harap menjadi istriku pada penitisan sekali ini. Wanita itu menjadi kaget mendapat jawaban ketus, terpikir olehnya penghidupan hampa selama 20 tahun untuk menantikan hari ini, tapi impian manisnya menjadi buyar juga seketika. Timbul rasa cinta yang bercampur dengan dendam menjadi satu, giginya berketerkan nyaring. Dengan gemas yang mengebutkan lengan kanannya, segera tekanan tenaga keras menyambar turun, Hui Go Tai Su yang masih berada di sisi Chie Yang Chin Jin segera mencelat pergi. Sedangkan Chie Yang Chin Jin menerima serangan itu dengan dadanya. Tubuhnya segera bergoyang tapi tidak membuatnya jatuh hambruk. Wanita itu tersenyum mengejek melihat keadaan Sang Tosu, tubuhnya ringan seperti walet melayang turun ke atas batu. Jarinya yang putih bersih seperti parak menunjuk ke arah yang kia-hia Chie Yang Chin Jin. Hektometer. Aku tidak percaya kau memiliki ilmu kebal. Ku ingin lihat dapatkah kau bertahan atas sebuah jariku katanya dingin. Tapi lengannya segera ditarik kembali waktu melihat darah mengucur dari mulut Chie Yang Chin Jin. Ia bingung dan ragu. Dengan setengah memaksakan diri jarinya membuka mulut si Tosu dengan paksa. Tiba-tiba ia menjadi terkejut. Kau, 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 katanya kaget. Kiranya Chie Yang Chin Jin sudah menggigit hancur lidahnya membunuh diri. Si wanita menjadi sedih. Dengan terseduh ia memeluki jenazah si Tosu dengan penuh sesal. Huigo Tai Su menjadi kaget. Pikirnya wanita itu membunuh Chie Yang Chin Jin. Dengan gusar ia membentak dan menghampiri seraya menyerang dengan tongkatnya. Dalam sedihnya wanita itu seperti tidak mendengar kejadian di sekeliling. Sewaktu ia merasakan keadaan tidak benar, tongkat sudah sampai. Untung ia memiliki ilmu ginkang yang luar biasa, cepat merapung ke udara dengan membawa jenazah Chie Yang Chin Jin. Lalu hinggap di punggung burung HOO dan segera berlalu. Huigo Tai Su menyerang tempat kosong, padahal ia melihat tegas tongkatnya hampir berhasil melukai musuh, dengan heran ia terpekur sambil melihati kepergian wanita itu. Segera kau tulis kejadian malam ini berikut perempuan yang tidak terang asal usulnya di dalam Bulim Tiap katanya pada Pek Tok Tian Kun. Bagaimana menulisnya kata Pek Tok Tian Kun? Kusaraya mengasongkan Bulim Tiap dengan lengan kanannya di samping itu ia mengumpulkan tenaga penuh kepada Bulim Tiap. Huigo Tai Su tidak tahu dan tidak menduga bakalan dicelakakan secara pengecut. Begitu ia menyambut Bulim Tiap segera merasakan tenaga keras menyerang dirinya, kagetnya tidak alang kepalang. Tapi apa daya, tidak ada jalan untuknya mengagus lagi. Karena batu itu kecil sekali. Tubuhnya tak ampun jatuh ke dalam air dari mulutnya keluar darah merah. Pek Tok Tian Kun terbahak sambil berlalu. Berbarengan dengan itu Huigo Tai Su memaki kalang kabut dari dalam air. Lalu keadaan menjadi sunyi hanya bunyi genta terdengar beruntun sebanyak lima kali. Siapapun tidak akan menduga segala dendam dan permusuhan sudah tersebar luas. Sinar surya mulai keluar mengusir kegelapan. Kebaikan dan kebajikan tidak berhasil mengalahkan kejahatan pada malam itu, akan demikian teruskah?